Kinerja pansus konflik lahan yang diinisiasi DPRD Provinsi Jambi mendapatkan respon positif serta apresiasi oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Rekomendasi pansus yang direspon Menteri ATR BPN adalah audit luas, audit fungsi, dan audit pemanfaatan. Dalam rangka kunjungan kerja Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto di Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto menyambut baik kedatangan Menteri Hadi Cahyanto beserta rombongan dalam acara jamuan makan malam di kediaman dinasnya Kamis Malam 21 Juli 2022. Kunjungan yang dilakukan oleh Hadi Cahyanto itu ke rumah dinas pimpinan DPRD Jambi itu dalam rangka mengapresiasi kinerja DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pembentukan pansus konflik lahan yang diinisiasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi. Disampaikan Edi Perwanto, dalam pertemuan tersebut tentunya membahas persoalan konflik lahan yang sudah berjalan cukup lama dan ditangani oleh pansus 1 DPRD Provinsi Jambi. Sehingga upaya ini pun mendapat respon positif dari Menteri ATR BPN. Seperti diketahui, belum lama ini masa kerja panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Jambi telah berakhir. Setidaknya dalam 8 bulan masa kerja pansus menghasilkan 23 rekomendasi penyelesaian konflik lahan. Edi Perwanto mengungkapkan rekomendasi pansus yang direspon Menteri ATR BPN adalah audit luas, audit fungsi, dan audit pemanfaatan. Salah satu rekomendasi yang paling direspon oleh Pak Menteri adalah audit luas, audit fungsi, dan audit pemanfaatan. Dan ini menjadi angin segar bagi konflik lahan atau sekitar agraria. Dan mudah-mudahan komitmen bersama dari Pak Menteri ini menurun ke seluruh stakeholder, baik gubernur, depati, wali kota, dan seluruh yang memang terlibat. Sehingga punya kesedaran kolektif, termasuk korporasi-korporasi juga. Sehingga konflik di Jambi bisa terurur dengan baik. Kami juga melaporkan tadi, ada 21 kasus yang kita dalami dari 107 aduan pada saat itu. Tapi ternyata baru-baru ini juga ada pengaduan lagi. Apa ngaduan lagi? Seperti kemarin ada demonstrasi, ternyata konflik ini luar biasa banyak. Dan Jambi kan sama-sama kita tahu nomor dua konflik tertinggi di Indonesia. Dan saya yakin dan percaya, Alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman anggota DPRD, Pak Waka, Pak Ansus, dan sebagainya sudah bergerak, bekerja cepat. Terima kasih telah menonton!